Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 18 Bertemu kembali Lim Hon Kin merasa muak sekali menghadapi rayuan gombal yang dirasakan sangat menusuk pendengarannya, ia mendengus dingin dan menjengek, betulkah begitu? Sebenarnya dia ingin sekali melajukan perahunya untuk ditumbukan ke atas batu karang agar Seobong Giok Hiong tercebur ke dalam telaga dan mati, tapi melihat ketenangan yang menyelimuti permukaan telaga itu, entah mengapa ia ragu untuk melakukannya saat itulah mendadak terdengar Seobong Giok Hiong berpekik gembira, Hore, mereka sudah datang. Kekasih Lim, cepat lihat mereka sudah datang. Mengikuti arah yang ditunjuk Lim Hon Kin berpaling. Betul juga, dari depan sana terlihat sebaris perahu sedang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi, tak lama kemudian perahu-perahu itu sudah semakin mendekat hingga bisa terlihat kawanan jago yang berdiri di tengah geladak. Seobong Giok Hiong segera memberi tanda agar perahu itu mendekat, tak lama kemudian mereka berdua sudah berpindah ke atas perahu tersebut Seobong Giok Hiong pun segera turunkan perintah agar armada yang amat besar itu berlayar menuju ke daratan. Pelan-pelan Seobong Giok Hiong berjalan menghampiri Lim Hon Kim, dengan suara rendah katanya kemudian, Kekasihin, gara-gara aku, kau turut panik, bingung dan khawatir aku merasa berhutang budi padamu, mulai saat ini aku berjanji akan melayanimu dengan lebih baik lagi. Maksud baik nona biarku terima di dalam hati saja, jawab Lim Hon Kim cepat. Kini kau sudah disambut oleh anak buahmu, situasi gawat pun sudah berubah jadi aman, aku rasa sudah waktuku untuk mohon diri. Kau hendak kemana tanya Seobong Giok Hiong tertegun. Entahlah, dunia sangat lebar, kemana aku berjalan kesanalah aku pergi. Tapi obat untuk menghilangkan samaran pada wajahmu tidak berada di sakuku sekarang. Tidak apa-apa, selalim Hon Kim. Selama beberapa hari ini aku sudah terbiasa dengan wajah buruk. Nah, sampai jumpa kembali. Selesai memberi hormat, ia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Seobong Giok Hiong menggetarkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi niat tersebut kemudian diurungkannya. Baru berjalan berapa langkah, mendadak Lim Hon Kim berbalik kembali. Katanya, ada satu urusan aku ingin minta tolong kepada Nona, apakah? Seabun Giok Hiong menghela nafas selanya, Jangankan baru sebuah, sepuluh buah pun pasti akan kusanggupi. Lebih baik Nona jangan terlalu cepat menyanggupi urusan ini besar sekali hubungannya dengan dirimu. Soal apa itu? Masa begitu serius? Aku minta kau berjanji kepadaku untuk tidak mendatangi pesanggerahan pengubur bunga dan mengusik ketenangan Nona Pek lagi. Seabun Giok Hiong termenung sambil berpikir sejenak kemudian sahutnya, kalau dilihat dari penyakitnya yang begitu parah, aku pikir 90% ia sudah tak punya harapan untuk hidup lagi. Mati atau hidupnya sama sekali tiada hubungan dengan dirimu, aku hanya minta kau jangan pergi mengusik ketenangannya lagi, sanggup tidak? Kembali Soal Bung Giok Hiong berpikir, tapi akhirnya dia menganggup baik, aku berjanji kepadamu. Terima kasih banyak Nona karena Kasudi memberi muka kepadaku, Lim Hon Kin merasa sangat terharu, buru-buru pemuda itu memberi hormat. Kemudian ia membalikan badan dan beranjak pergi dengan langkah lebar. Dari belakang tubuhnya bergemas suara hlaan napas panjang seabun Giok Hiong yang rendah dan berat, kekasihin, tidakkah kau menyadari bahwa jarak di antara kita rasanya semakin lama semakin jauh? Meskipun Lim Hon Kin mendengar setiap ucapan itu dengan jelas, namun ia berlagak seolah-olah tidak mendengar dengan langkah lebar ia meneruskan perjalanannya ke depan. Mengawasi bayangan punggung Lim Hon Kin yang pergi jauh, seabun Giok Hiong tak dapat melukiskan bagaimana perasaan hatinya sekarang, setelah bayangan punggung pemuda itu sudah lenyap dari pandangan, baru ia membalikan tubuh dan beranjak pergi. Pada saat itu Lim Hon Kin melakukan perjalanan cepat tanpa berpaling lagi, la baru memperlambat langkahnya sesudah berada puluhan li dari tempat semula sambil mendengarkan kepalanya memandang rembulan yang mulai muncul di langit sebelah barat, ia bergumam, aku harus kemana? Ketika melalui sebuah hutan yang lebat, mendadak ia saksikan sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan kemudian lenyap dari pandangan. Lim Hon Kin bukan anak kemarin sore, dengan ketajaman matu yang dimilikinya ia dapat menyaksikan bayangan manusia itu menyusup masuk ke dalam hutan. Dengan seksama dia pun melakukan pemeriksaan di sekeliling tempat itu, namun suasana amat pening, sepi, tak nampak sesosok manusia pun. Sementara ia masih tercengang bercampur heran, mendadak matanya tertuju ke arah semak yang kusut bekas injakan kaki manusia. Meminjam cahaya rembulan yang berwarna keperakan, dengan seksama ia telusuri bekas kaki pada semak tersebut belum jauh dia berjalan, mendadak kakinya menyentuh suatu benda keras yang terlentang di tengah jalan, buru-buru ia menundukkan kepalanya melakukan pemeriksaan ternyata ada sesosok tubuh manusia yang terluka tergolek di sana. Tergopoh-gopoh pemuda itu membalikan tubuh seng korban, tapi hatinya semakin terperanjat kiranya orang yang terluka itu tak lain tak bukan adalah sahabat karibnya, Hong Polan. Dalam kaget dan tercengangnya, buru-buru dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyadarkan kembali rekannya itu. Sambil melompat bangun buru-buru Hong Polan memberi hormat seraya berkata, ternyata saudara Lim yang telah selamatkan aku, terima kasih banyak atas pertolonganmu ini. Kita adalah sesama saudara, kenal pun sudah begitu akrab, buat apa kau masih sungkan-sungkan? Bagaimana keadaan luka saudara Hong Pol? Apa perlu beristirahat dulu sebentar? Luka yang kederita tidak terlampau parah, hanya beberapa buah jalan darah pada nadi pentingku yang tertotok oleh ilmu memotong nadi. Coba kalau saudara, Lim tidak selamatkan aku dengan membebaskan totokan pada nadi pentingku, lama-kelamaan totokan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya luka yang sukar diobati. Emu menotok nadi? Rasa-rasanya belum pernah kudengar orang berbicara tentang kepandaian tersebut? Mari kita berangkat, ajak Hong Polan sambil bangkit berdiri, kita harus secepatnya berangkat. Kemana? Kebun bunga keluarga Tio di gedung Lemp Chong Hu. Mau apa mengunjungi kebun bunga keluarga Tio? Tanya Lim Hon Kim tercengang, ia tidak habis mengerti. Semua jago lihai dari seluruh kolong langit serta tokoh-tokoh dari sembilan partai besar telah berkumpul semua di kebun bunga keluarga Tio untuk mengangkat seorang bengcu dalam perjuangan menentang kelaliman seobong Giyok Hiong. Pertemuan puncak semacam ini boleh dibilang teramat langka, kita tak boleh lewatkan kesempatan baik ini. Lim Hon Kim termenung dan berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, Huuuh, lagi-lagi soal perebutan nama dan kedudukan maaf, sejak kecil aku dibesarkan dalam lembah di tengah bukit yang sepi dan terpencil. Aku sudah kelewat muak menyaksikan peristiwa perebutan nama dan kedudukan semacam ini, jadi maafkan kalau aku tak bisa menemanimu. Selesai bicara, dia membalikan badan dan beranjak pergi dengan langkah lebar. Saudara Lim teriak Hong Polan buru-buru. Seraya membalikan badannya Lim Hon Kim menjura, katanya, setiap orang mempunyai pendirian yang tak sama. Aku betul-betul sudah muak menyaksikan peristiwa tersebut, Saudara Hong Pol, aku minta pengertianmu, maafkan diriku ini. Pokoknya aku tahu bahwa hubungan persaudaraan di antara kita tetap kekal dan abadi, moga-moga saja kita dapat bersuah lagi lain waktu. Saudara Lim, dengarkan dulu perkataanku kata Hong Polan sambil menghela nafas panjang. Kecuali mengajak aku berkunjung ke kebun bunga keluarga Tio untuk menghadiri pertemuan puncak para jago itu, soal yang lain boleh Saudara Hong Pol bicarakan denganku. Pertemuan puncak ini terselenggara bukan semata memperebutkan nama serta kedudukan, tapi juga berbicara tentang keselamatan umat persilatan pada umumnya. Ah-ah-ah-ah, bagiku, siapapun yang berhasil merebut kedudukan bengcu tersebut adalah sama saja. Apabila Saud Bon Giok Hiong sengaja mengirim orang untuk ikut memperebutkan kedudukan tersebut, keadaannya tentu berbeda sekali. Lim Hon Kim tidak langsung menjawab, pikirnya, bila Pek Si Hyang sudah mati, siapa sih manusia di dunia saat ini yang mampu menaklukan Saud Bon Giok Hiong sebaliknya bila Pek Si Hyang masih hidup, berarti ia berhasil mempelajari ilmu sesat, watak maupun tingkah lakunya pasti berubah, menjadi baik atau jahat masih merupakan tanda tanya besar. Ah-ah-ah-ah-ah-i, semestinya li. Tiong Hoi adalah orang pilihan terbaik, tapi demi mengincar kedudukan bengcu, nyatanya ia rela melepaskan Saud Bon Giok Hiong dengan begitu saja. Sementara itu, umat persilatan di seluruh dunia menganggap Saud Bon Giok Hiong kejam, jahat dan berhati ular, tapi kenyataannya ia bersikap begitu baik kepada aku, Lim Hon Kim. Makin dipikir pemuda itu merasa semakin kaiut dan kusut pikirannya, untuk sesaat ia tak dapat mengambil suatu kesimpulan yang terbaik. Hong Polan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan rekannya. Melihat Lim Hon Kim masih termenung terus tanpa bicara, tak tahan lagi segera tegurnya, Saudara Lim, apa yang sedang kau pikirkan? Lim Hon Kim menghelana pas panjang dan berkata, A-A-A-A-I, pengalaman serta peristiwa yang kualami selama beberapa bulan terakhir ini membuat aku berpendapat bahwa orang yang punya nama serta reputasi terbaik belum tentu ia benar-benar baik, sebaliknya orang yang bernama dan reputasi jelek belum tentu orangnya benar-benar jelek. Apa maksud perkataanku itu selah Hong Polan dengan wajah termanguh karena tak mengerti? Sekalipun Li Tiong Hwi berhasil menduduki kursi Beng Cu, belum tentu ia dapat menciptakan kebahagiaan serta ketenteraman dalam dunia persilatan. Belum tentu ia bisa selamatkan umat persilatan dari bencana pembunuhan berdarah, sebaliknya, misalnya Sog Bon Giyok Hiong yang berhasil merebut kursi Beng Cu, belum. Tentu dia akan membuat suasana dunia persilatan menjadi kacau balau. Kalau toh perbedaan di antara mereka tidak terlalu jauh, buat apa pula kita mesti bersusah payah untuk melibatkan diri dalam persoalan ini? Dengan wajah termanguh-manguhong Polan Awasi Lim Hon Kim tanpa berkedip sampai lama kemudian ia baru bergumam Saudara Lim, kau telah berubah, bahkan perubahanmu teramat banyak. Mungkin saja aku memang telah berubah, tapi aku bisa berbicara demikian karena aku sudah mempunyai pengertian yang lebih mendalam terhadap manusia serta kejadian yang ada dalam dunia persilatan. Bila kita betul-betul ingin menciptakan kebahagiaan bagi dunia persilatan, maka kita harus menempuh jalan yang lain. Hanya menggantungkan diri pada beberapa gelintir manusia saja tak akan bermanfaat banyak terhadap perubahan yang sama-sama kita dambakan. Ya, sudahlah akhirnya Hong Polan berseru. Kalau memang niatmu untuk tidak mencampuri urusan ini begitu kuat, aku juga tak akan membujuk lebih jauh. Kau salah paham Saudara Hong Polan, aku tidak punya pikiran untuk mengasingkan diri atau tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Aku hanya berpendapat perebutan nama serta kedudukan Beng Cu bukan saja tidak akan menyelesaikan masalah bahkan akan menambah ruednya suasana, jadi aku berniat, belum selesai ucapan itu diutarakan, mendadak dia membungkam. Hong Polan juga tidak mendesak lebih jauh, sambil memberi hormat katanya, kalau memang begitu aku harus mohon diri lebih dulu, sebab aku sedang melaksanakan tugas dari ayahku. Maaf kalau aku tidak bisa mengantar. Sambil melompat naik ke punggung kudanya Hong Polan berpaling sambil berseru, Saudara Lin, kapan kita dapat berjumpa kembali? Lim Hong Kim berpikir sejenak, lalu sahutnya, hari Tiong Chiu tahun depan aku akan menunggumu di rumah makan Ohoklo di kota Buchong. Baik, sampai waktunya nanti aku pasti akan datang memenuhi janji selesai bicara dia mengeplak kudanya berlalu dari sana. Lim Hong Kim menunggu sampai bayangan tubuh Hong Polan lenyap dari pandangan baru berangkat menuju ke tepi telaga, kepada seorang nelayan yang kebetulan perahunya sedang berlabuh. Ia berjalan mendekat sambil menggapai. Melihat ada orang menggapai, nelayan itu segera menjalankan perahunya mendekat. Tetapi setelah berada di tepi pantai dari begitu melihat wajah Lim Hong Kim yang sangat aneh, ia menjerit kaget kemudian memutar perahunya dan buru-buru kabur dari situ. Lim Hong Kim segera menghimpun hawa murninya, tiba-tiba ia melejit ke udara dan melompat naik ke atas perahu nelayan itu. Si nelayan adalah seorang kakek berusia 50 tahunan, ia semakin ketakutan setelah melihat Lim Han. Kim mampu melayang di udara untuk hinggap di geladak perahunya, dengan perasaan cemas bercampur ngeri, serunya berulang kali, Tuan, aku hanya nelayan yang hidup miskin dan sengsara. Lim Hong Kim merogoh sakunya mengeluarkan seketing emas yang beratnya paling tidak di atas lima tahilia berseru sambil menyodorkan emas tersebut kehadapan nelayan itu, kakek kau tak usah takut, aku bukan penyamun. Terbelalak sepasang metu nelayan itu melihat emas seberat itu, tapi dia tak berani menerima pemberian itu, hanya katanya berulang kali, Tuan, kalau ada urusan katakan saja, sedang uangmu itu, aku tak berani terima. Geli juga Lim Hong Kim melihat sikap nelayan yang jelas menginginkan uang emas tersebut, tapi tak berani menerimanya sambil meletakkan emas tersebut ke tangannya. Ia pun berkata, Antar aku ke Bukit Tong Ting sebelah barat, sedang emas itu anggap saja sebagai ongkos penyeberangan. Aku akan beristirahat sejenak setelah tiba di Bukit Tong Ting, panggillah aku, selesai berkata dia masuk ke dalam ruang perahu, duduk bersilah dan mulai mengatur pernapasan. Entah berapa saat sudah lewat, tiba-tiba dari luar ruang perahu kedengaran kakek itu berseru, kita sudah sampai di Bukit Tong Ting. Buru-buru Lim Hong Kim berjalan keluar dan berdiri di ujung geladak sambil memberi petunjuk kepada nelayan itu untuk melewati jalur masuk air menuju ke pesanggerahan pengubur bunga. Begitu tiba di tempat tujuan, pemuda itu segera menghimpun tenaga dalamnya sambil berseru, ada orangkah di sini? Suara teriakan itu kedengarannya tidak terlampau keras, tapi suaranya dapat bergemas sampai ke tempat yang cukup jauh. Tak selang beberapa saat kemudian dari balik bebatuan muncullah yang berbaju hijau, tampak wajahnya murung dan diliputi perasaan sedih yang mendalam, begitu mengetahui orang yang datang adalah Lim Hong Kim, dengan wajah girang ia segera menegur, apakah Lim Siang Kong yang datang? Yeaa, aku memang Lim Hong Kim. Sungguh kebetulan kedatangan Lim Siang Kong, ayo cepat naik kemari, seruhi yang kiok cepat. Lim Hong Kim berpaling dan memandang nelayan itu sekejap kemudian pesannya, setelah meninggalkan tempat ini, jangan sekali-kali kau singgung tentang tempat ini, mengerti seraya berkata, dia melompat naik ke daratan. Nelayan itu berjanji berulang kali, kemudian memutar perahunya dan bergerak meninggalkan tempat itu. Sambil maju menyongsong hiang kiok kembali pemuda itu berseru, baru saja nona memanggil namamu, sungguh beruntung kau datang tepat pada waktunya. Apakah penyakit nona pek semakin parah? Bukan cuma parah, jiwanya sudah kritis, setiap saat ia dapat menghembuskan napasnya yang terakhir. Tak lama setelah Siang Kong pergi, nona berjalan keluar dari ruang rahasia, tapi ia segera pingsan kembali setelah mengetahui bahwa Siang Kong ditangkap seobong giok hiong, akibatnya aku dan Enci Syok Buwee jadi panik dan ketakutan setengah mati. Setelah berusaha sedapat mungkin, akhirnya nona berhasil disadarkan kembali. Lantas berada di mana nonamu sekarang tanya Lim Hon Kim dengan perasaan sedih. Kini dia berada di kamar tidurnya di loteng, seraya berkata dia menarik ujung baju pemuda itu, dan mengajaknya berlarian menuju ke bangunan loteng. Ketika tiba di kamar tidur Peksi Hiang, mereka menjumpai Syok Buwee sedang berlutut di depan pembaringan sambil memegangi lengan Peksi Hiang dan menangis terseduh-seduh. Dengan agak tertegun Hiang Kiyok segera berseru, Cici Syok Buwee, nona dia. Syok Buwee mengangkat kepalanya memandang Hiang Kiyok dan Lim Hon Kim sekejap kemudian serunya sesenggutkan, nona, dia, 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 sesaat ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya karena sudah meledak isak tangis dayang tersebut. Apakah nona sudah putusnya wabisik Hiang Kiyok dengan metu, terbelalak lebar dan air metu bercucuran membasai pipinya. Aku rasa nona sudah tak punya harapan sungguh jerit Hiang Kiyok sambil melompat dan menubruk ke arah pembaringan. Buru-buru Lim Hon Kim merentangkan tangan kanannya menghadang jalan maju Hiang Kiyok sambil berkata mencegah, jangan semelarangan bertindak, kini kondisi tubuhnya sangat lemah jangankan sedang sakit parah, berada dalam keadaan bugar pun dia tak berbakal tahan menerima tubrukanmu itu, apalagi kondisinya sekarang sudah teramat kritis. Berada dalam keadaan seperti ini, sesungguhnya tak ada perbedaan antara lelaki maupun wanita. Lim Hon Kim sendiri pun merasa teramat sedih dan peluh hatinya, cuma ia masih sanggup menjaga ketenangan. Setelah agak tertegun sejenak, Hiang Kiyok menggut-manggut, betul juga perkataan Lim Siang Kong. Pelan-pelan Lim Hon Kim berjalan menghampiri pembaringan dan memeriksa keadaan gadis itu, tampak para muka Pek Siang pucat pia seperti mayat, matanya terpejam rapat sedang hembusan napasnya sudah tak nampak. Terdengar Syok Buwe berkata dengan sedih, Lim Siang Kong, dengus napas nona sudah berhenti kurang lebih separuh hiu lamanya. Dengan sangat berhati-hati Lim Hon Kim menyingkap selimut yang menutupi tubuh Pek Siang, lalu dia tempelkan telapak tangannya di atas dada gadis itu dan mencoba memeriksa detak jantungnya. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata dirasakannya jantung si nona masih berdetak, meski sudah teramat lemah. Sesudah termenung sejenak Lim Hon Kim pun berpaling ke arah Syok Buwe serta Hiang Kiyok dan berkata, kondisi penyakit yang diderita nona Pek sudah mencapai taraf yang berbahaya sekali, aku rasa hanya ada satu jalan pintas yang dapat kita lakukan sekarang. Jalan pintas bagaimana? Ternyata Syok Buwe. Aku hendak menggunakan tenaga dalam untuk membantu peredaran darah di dalam tubuhnya, dengan bertambah cepatnya aliran darah dalam tubuhnya, otomatis jantung yang memompa darah akan ikut bergerak lebih cepat, dengan begitu dia akan segera tersadar kembali. Care ini sangat baik, selah Hiang Kiyok dengan perasaan cemas. Tapi ada satu hal yang perlu kejelaskan lebih dulu, kondisi nona Pek saat ini sudah terhitung setengah mati, setiap saat ada kemungkinan napasnya berhenti sama sekali, tapi ada kemungkinan juga dia akan hidup terus, sebaliknya bila menggunakan cara ku ini mungkin saja dia akan segera tersadar kembali, tapi kemungkinan besar jantungnya segera akan berhenti berdetak dan mati. Bagaimana dengan perbandingan kesempatan untuk mati dan hidup? Seharusnya 50 banding 50, antara mati dan hidup masing-masing menempati setengahnya. Siok Buwee termenung berpikir sejenak, kemudian katanya seraya mengangguk, Baiklah, Lim Siang Kong boleh segera turun tangan, kini aku sudah bertekad akan mengorbankan diri untuk menemani majikanku untuk selamanya, bila mana nona putus napas nanti, tolong Lim Siang Kong ajak adik Hiang Kiyok untuk segera tinggaikan tempat ini. Aku akan gerakan semua peralatan rahasia untuk mengunci pesang gerahan pengubur bunga ini dari dalam, kemudian akan kukirim tubuh nona ke ruang bawah tanah dan di situ aku akan menemani jasadnya untuk selamanya. Tidak, aku tak mau pergi Tukas Siang Kiyok sambil melelahkan air mata, aku akan tetap tinggal di sini menemani arwah nona. Aku rasa lebih baik kalian berdua tak usah bersikeras lantaran persoalan ini, ujar Lim Hon Kim pelan, orang baik selalu dilindungi Tian, siapa tahu nona Pek segera akan tersadar kembali. Sembari berkata dia bangunkan tubuh Pek Siang dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya langsung dihantamkan ke atas jalan darah Mia Bun Hiat keras-keras. Tampak tubuh Pek Siang yang kurus kecil itu tiba-tiba saja bergetar keras, dari mulutnya menyembur keluar segumpal riak kental. Kebetulan sekali pada waktu itu Lim Hon Kim sedang memutar wajahnya untuk memeriksa dengus napasnya apakah sudah berfungsi atau belum, tak ampun lagi semburan riak kental itu persis menyembur di atas wajah anak muda itu padahal saat itu dia sedang mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk mendesak peredaran darah di tubuh Pek Siang agar lancar kembali, dengan sendirinya dia pun tak dapat menyeka riak kental yang menempel di wabahnya itu. Sepasang mata Pek Siang yang semula terpejam rapat, pelan-pelan membuka kembali ketika menyaksikan wajah Lim Hon Kim dinodai oleh riak kentalnya tanpa disadari pemuda itu, tak kuasa lagi ia tersenyum. Tak terlukiskan rasa gembira Syok Bu Wee serta Hiang Kiok setelah menyaksikan sekulung senyuman mulai menghiasi wajah majikannya, tak tahan mereka menjerit keras, Nona telah menerusin. Lim Hon Kim menghembuskan napas panjang, pelan-pelan ia menarik kembali telapak tangannya dari atas jalan darah Mia Bun Hiat, gumamnya, sungguh beruntung usahaku berhasil. Dengan lembut dan penuh kasih sayang Pek Siang menyeka riak kental dari wajah Lim Hon Kim, lalu bisiknya, Kau sudah kembali? Yeaa, aku sudah kembali. Dari bawah bantalnya Pek Siang mengeluarkan sebatang jarum emas yang segera ditusukan ke atas jalan darahnya, semangat dan tenaganya seketika menjadi bugar kembali, wajahnya yang semula pucat pias kini pun mulai dihiasi warna semu merah, embali ia bertanya, So Bon Giok Hiong membebaskan kau. Lim Hon Kim tidak menjawab, Sebaliknya segera menegur, kondisi badanmu sudah demikian lemah dan rapuh, kekuatanmu juga belum pulih kembali, kenapa kau gunakan lagi jarum emas itu untuk merangsang daya tahan tubuhmu? Apakah tindakanmu ini tidak keliru besar? Sambil tersenyum Pek Siang menggeleng, kembali desaknya, cepat beritahu aku, apakah So Bon Giok Hiong yang membebaskan kau? Aaaai, panjang untuk diceritakan. Tidak mengapa, aku bisa mendengarkan dengan penuh kesabaran, terpaksa Lim Hon Kim mengisahkan kembali pengalaman yang dialaminya secara ringka. Betul juga, Pek Siang mendengarkan dengan penuh perhatian, begitu selesai kisah tersebut ia baru berkata sambil tersenyum, Li Tiong Hui gagal dalam urusan bercinta, lumrah bila dia alihkan pikiran serta perhatiannya ke masalah nama serta kedudukan. Apakah dia memang berniat membebaskan So Bon Giok Hiong? Seandainya So Bon Giok Hiong tewas, maka Li Tiong Hui akan kehilangan lawan tangguh. Bila begitu keadaannya, maka tidak gampang jika dia pingin menduduki tahta sebagai Bulim Beng Cu. Kalau begitu apa yang diucapkan So Bon Giok Hiong ada benarnya juga, berarti, mendadak ia batal meneruskan kembali kata-katanya. Berarti tiada seorang manusia pun di dunia ini yang dapat dipercaya bukan sambung Pek Siang sambil tersenyum. Lim Hon Ki menghela napas panjang, aaaai, tampaknya memang tidak mudah bagi manusia untuk melepaskan diri dari masalah nama, kedudukan serta ambisi, berarti tidak gampang juga menjadi manusia. Seperti Chuang, pendekar Chu yang disegani dan dihormati seluruh umat persilatan. Tanda petik. Benar, Sahut Pek Siang sambil tertawa, memang sulit bagi seseorang untuk melepaskan ambisi serta cita-citanya. Li Tiong Hui sengaja melepaskan So Bon Giok Hiong karena dia hendak memanfaatkan kehadiran serta keberadaannya untuk menduduki bangku sebagai Bulim Beng Cu. Kemudian dengan posisinya tersebut ia bisa memerintah seluruh umat persilatan untuk beradu kekuatan dengan So Bon Giok Hiong, atau dengan perkataan lain dia hendak mengorbankan entah berapa banyak nyawa serta darah umat persilatan untuk memuaskan ambisinya itu. A.A.A.I., dasar pemikiran perempuan, umpat Lim Hon Kim, mendadak ia teringat Pek Siang juga seorang wanita, buru-buru ia tutup mulutnya kembali. Pek Siang tertawa lalu berujar, Jangan terlalu menyalahkan Li Tiong Hui seandainya aku menjadi dia, aku pun pasti akan lepaskan So Bon Giok Hiong. Ia gagal dalam bercinta, bila semua pikiran dan perhatiannya tidak ditujukan untuk mencari nama serta kedudukan, bagaimana mungkin ia dapat melanjutkan hidup ini? Lim Hon Ki menghela napas panjang, A.A.A.I., nyata sekali manusia memang egois, dalam suasana dunia persilatan yang begini kalut, kau memang tidak harus mati dalam usia muda. Pek Siang tertawa cekikikan bila aku mati sekarang, dalam bayanganmu tentulah aku seorang gadis yang begitu cantik, begitu baik dan sempurna, sebaliknya bila aku hidup lebih lama lagi, mungkin saja. Aku akan berubah sejahat So Bon Giok Hiong atau Li Tiong Hui. Kalau harus berubah, biarlah kau berubah pikir Lim Hon Kim di dalam hati, dunia persilatan memang dipenuhi intrik dan tipu musliat, tak seorang manusia pun yang begitu sempurna, mungkin saja orang yang betul-betul baik tak mau menerjunkan diri ke dalam dunia persilatan A.A.A.I., kalau toh di dunia ini sudah terdapat begitu banyak orang jahat, sekalipun kau berubah menjadi jahat pun tak menjadi masalah, setitik atau sedaskomair adalah sama saja. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terdengar peksih yang berkata dengan lembut, Saudara Lim, aku tidak tahu sedari kapan kau tinggalkan ruang rahasia, padahal sudah cukup lama aku mendusin dulu, aku suka menyendiri dalam suasana yang amat hening dan tenang, aku dapat melupakan segala masalah yang membelenggu diriku, aku dapat melupakan kondisiku yang setiap saat dapat mati, tapi, tapi sekarang, aku tak dapat berperasaan seperti itu. Air mati jatuh berlinang membasahi wajahnya yang cantik, lanjutnya, sekarang aku takut hidup sendiri, aku pun takut menghadapi kematian. Bukankah ilmu sesat sembilan iblis dapat membantumu untuk menyembuhkan penyakit yang kau derita? A-A-A-I, setelah kulatih ilmu sesat sembilan iblis tersebut, aku akan menghancurkan kenangan yang indah dan sempurna tentang diriku, aku akan berubah. Berubah menjadi seorang gadis yang jahat, jahat sekali. Kalau harus berubah, biarlah berubah. Peksihi yang tertegun serunya, kalau aku berubah menjadi begitu jahat, apakah kau tetap akan mengawini aku? Tentu saja jawab Lim Hon Kim setelah termenung sejenak. Dengan penuh rasa sedih peksih yang menggegam tangan kanan Lim Hon Kim rat-rat, katanya lirih, aku tak ingin mempelajari ilmu sesat sembilan iblis, namun aku pun lebih-lebih tak pingin mati, A-A-A-I. Ternyata hidup dan mati merupakan dua sudut yang saling berlawanan. Oh-oh-oh saudara Lim, kenapa kau tidak diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik di antara kedua hal itu? Lim Hon Kim tertawa lepas, katanya, latihlah ilmu sesat sembilan iblis dengan perasaan lega, jangan cemas, apa yang telah kujanjikan sampai mati pun aku tak akan menyesal. Aku percaya kepadamu, peksihi yang manggut-manggut. Seandainya waktu itu aku betul-betul berubah menjadi amat jahat, ingatlah baik-baik akan segala kebaikan yang kumiliki sekarang perubahan tersebut bukan menjadi kehendaku yang sebenarnya. Agaknya dalam waktu yang amat singkat ini dia telah membuat satu keputusan, dengan wajah penuh kebulatan tekat sambungnya, akan kuingat selalu sumpah dan janjimu hari ini, moga-moga saja aku dapat mengendalikan perubahan sifat dan sikapku setelah berlatih ilmu sesat itu. Dengan kecerdasan serta kemampuanmu sekarang, siapa tahu sebelum terperosok lebih dalam, kau sudah berhasil menemukan jalan keluarnya, kata Lim Hon Kim sambil menggenggam tangannya dan tertawa. Senyuman yang amat cerah dan memabukan segera menghiasi wajah peksihi yang, mendadak pintanya, rangkul dan peluklah aku erat-erat. Lim Hon Kim meragu-ragu, ia tak berani melakukan permintaan itu. Sambil tertawa kembali peksihi yang berkata, bukankah aku sudah menerima pinanganmu? Kini aku sudah menjadi istrimu, kenapa harus malu-malu? Eh, betul juga perkataanmu serulim Hon Kim, dengan cepat dia merangkul gadis itu dan memeluknya erat-erat. Siok Bu Wee dan Hiang Kiok saling bertukar pandangan, sambil tertawa diam-diam mereka mengundurkan diri dari situ. Saat yang paling mengembirakan seringkali berlalu begitu cepat, tanpa terasa sudah dua jam lebih peksihi yang bersandar dalam pelukan Lim Hon Kim sambil menikmati hangatnya rangkulan pemuda itu. Akhirnya ia membuka matanya memandang cahaya matahari di luar jendela, lalu berbisik, Saudara Lin, sudah saatnya kau pergi. Pelan-pelan Lim Hon Kim bangkit berdiri, tanyanya sambil menatap gadis itu dengan penuh kemesraan, sampai kapan aku baru boleh menjengukmu lagi? Tidak usah kemari menjengukku lagi, bila latihan ilmu sesatku telah berhasil, dalam setahun saja dasarku sudah kuat, aku pasti datang mencarimu sendiri bila aku gagal menguasai diri hingga tersesat, paling banter tiga hari kemudian aku sudah mati, kalau sudah begitu, meski kau datang menjengukku juga tak ada gunanya. Baik, aku akan menantimu, tapi, jejakku tak menentu, kemana kau hendak mencariku? Asal aku berhasil lolos dari cengkeraman emaut, aku pasti punya kera untuk menemukan dirimu, sahut peksihi yang sambil tertawa. Dengan penuh kasih sayang Lim Hon Kim menggenggam tangan peksihi yang ngerat-erat, bisiknya, kau harus baik-baik menjaga diri. Peksihi yang tertawa, lalu menukas, bila aku dapat lolos dari kematian, kehidupanku selanjutnya merupakan pemberianmu. Mendadak Lim Hon Kim teringat kembali janjinya dengan Hong Polan, segera ujarnya lagi, hari Tiong Chiu tahun depan aku punya janji dengan seorang teman untuk bertemu di rumah makan Ui Ho Lo. Bila kau berhasil melatih ilmu sesat sembilan iblis, tak ada salahnya datang menjumpaiku di situ. Mogak-moga saja aku bisa teringat dengan tanggal tersebut serta dagang memenuhi janji, setelah menghela nafas panjang, peksihi yang melanjutkan seandainya aku gagal melewati pintu kematian, sampai waktunya aku pasti akan berusaha menyampaikan warta kematianku itu kepadamu. Mogak-mogatian selalu melindungi orang banyak, bisik Lim Hon Kim sedih. Dengan wajah dibasahi air mata peksihi yang berkata lagi sembari tertawa, cinta kasih saudara Lim yang lebih dalam daripada samudera telah membantu aku terlepas dari pintu kematian. Ia berhenti sejenak matanya yang besar berkedip beberapa kali hingga air matanya bercucuran makin deras, terusnya, semoga saudara Lim bisa jaga diri. Baik-baik, dalam menghadapi segala persoalan usahakan untuk bersabar, kau harus menanti kedatanganku. Baik, aku berjanji akan tetap setia menantimu, kini waktu amat berharga bagimu, biar aku mohon diri lebih dulu. Siok Buwe, di mana kau peksihi yang segera berteriak keras. Siok Buwe menyahut sambil munculkan diri, ada perintah apa, Nona tanyanya. Antar Lim Siang Kong, waktu pulang nanti gerakan semua alat rahasia dan tutup rapat pesanggerahan pengubur bunga. Siok Buwe mengiakan dan berjalan duluan, setelah mengantar Lim Hon Kim sampai ke daratan seberang, ia baru berbisik Lim Siang Kong, perasaan cintamu telah mengharukan hati Nona hingga muncul kembali niatnya untuk hidup, ini sama artinya dengan kau telah selamatkan jiwaku serta adik Hyang Kiyok, untuk itu Budak merasa sangat berterima kasih. Kau kelewat serius, cukup asal kalian baik-baik melayani Nona kalian, selaseng pemuda cepat. Siok Buwe manggut berulang kali, kemudian ia baru memutar sampahnya dan berlayar balik ke persanggerahannya. Perasaan dan pikiran Lim Hon Kim saat ini sangat ringan, lega dan gembira, kendatipun perjalanannya ke persanggerahan pengubur bunga kali ini dilakukan tergesa-gesa tanpa rencana, namun ia justru telah menyelesaikan suatu masalah yang amat besar. Ketika mengayunkan langkahnya dengan santai menelusuri jalan setapak, mendadak ia mengendus bau harumarak dan hidangan yang melelahkan liur, saat itulah ia baru teringat bahwa sudah hampir sehari ia belum mengisi perut. Ketika mendongakan kepalanya, terlihat olehnya sebuah rumah makan dengan merek Pekhuntian berada di hadapannya. Dengan langkah lebar ia segera memasuki rumah makan itu dan langsung naik ke tingkat kedua. Tempat itu merupakan sebuah kota yang terletak persis di tepi telaga Tai O, meski kotanya tidak terlalu besar namun ramainya bukan kepalang. Ketika Lim Hon Kim tiba di depan rumah makan itu, seorang bocah berbaju serba putih segera maju menyongsong kedatangannya seraya menyapa, Tuan, hendak pesan apa? Bocah ini berwajah bersih dan halus, pakaiannya rapi, sama sekali tak punya tampang sebagai seorang pelayan. Coba sediakan sepoci arak wangi serta empat macam sayur. Bocah itu mengiakan dan segera berlalu dari situ selang beberapa saat kemudian, bocah itu sudah muncul dengan membawa arak dan hidangan yang dipesan. Diam-diam Lim Hon Kim berpikir jika dilihat dari gerak geriknya, jelas orang ini tidak mirip seorang pelayan, lalu siapa dia berpikir begitu, tak tahan ujarnya. Saudara cilik, bagaimana kalau ku undang kau untuk menemani aku bersantap? Hamba tidak berani, tampit bocah itu cepat-cepat. Empat samudera adalah sahabat, setiap orang adalah ketangga, apalagi usaha rumah makan ini tidak terlampau sibuk, kenapa tidak kau temani aku makan bersama? Hamba tak pandai minum arak, biarlah maksud baik Tuan ku terima dalam hati, selesai memberi hormat buru-buru dia membalikan badan dan berlalu dari situ. Saudara cilik, harap tunggu sebentar, bisik Lim Hon Kim sambil bangkit berdiri dan menghadang jalan perginya. Bocah itu pura-pura tidak mendengar begitu membalikan badan ia segera kabur dari situ, tindakannya ini justru menimbulkan rasa curiga Lim Hon Kim. Tanpa banyak bicara ia ayunkan tangannya mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan. Kanan bocah itu, lalu tegurnya dingin, kenapa sih kau kabur? Bocah itu nampak sangat gelalisah bercampur panik, ia berusaha meronta dengan sepenuh tenaga, sayang sekali cengkeraman yang dilakukan Lim Hon Kim ini sangat kuat dan kokoh, bagaimanapun bocah itu mencoba untuk meronta namun usaha itu tetap gagal, sampai akhirnya ia mulai menangis. Lim Hon Kim bertambah curiga, tanpa banyak bicara ia toto jalan darah di subocah itu hingga tak mampu bersuara lagi, pengalamannya selama berapa waktu terakhir membuat anak muda ini semakin memahami segala macam intrik dan tipu muslihat dalam dunia persilatan, juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap keadaan di sekeliling tempat tersebut. Ia punya pengalaman buruk dengan Chow Hwa Lo Jin yang menyebabkan ia salah makan dan keracunan. Pengalaman pahit ini membuat dia selalu waspada. Tingkah laku si bocah yang gugup bercampur panik, semakin membangkitkan perasaan curiganya, dengan sikap ia melongo keluar tirai, melihat di situ tak ada orang lain, dengan cepat dibopongnya bocah itu masuk ke dalam ruangan, kemudian bisiknya, Saudara cilik, aku tidak bermaksud mencelakaimu, jangan takut, bila ada sesuatu masalah yang menyusahkan dirimu katakan saja kepadaku terus terang. Dengan tertotoknya jalan darah bisu di tubuh bocah itu, biar ingin berbicara pun sulit buat bocah itu untuk bicara, hanya air matanya bercucuran dengan deras membasahi wajahnya. Dengan kening berkerut kembali Lim Hon Kim berkata, bisa saja ku bebaskan totokan pada jalan darah bisumu sekarang, cuma kalau kau mencoba kabur, berarti kau hendak mencari penyakit buat diri sendiri. Selesai bicara, ia menotok bebas jalan darah pada tubuh bocah itu.